Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya nampaknya telah masuk lagi suatu penelpon Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Salawatnya Pak Allahumma salli ala shahidina Muhammad Wa ala ala shahidina Muhammad Baik dengan Bapak siapa dimana Dari hamba Allah dari Majelengka Masya Allah silahkan Baik silahkan Pak bisa bertanya langsung pada Buya Silahkan Semoga Buya dipanjangkan umurnya Amin ya Rabb Amin Ini kronologinya Buya Ya silahkan Ada titipan pertanyaan Ya silahkan Silahkan Bajah yang pernah lewat WA Menyebut dia udah pisah saja Gimana Ada yang ucapkan lewat Italak lewat WA Pernah lewat WA menyebut Ya udah pisah saja Itu dibarangin niat Tapi rujuk lagi Kejadiannya Yang kedua Ya udah gitu terus Itu langsung bicara Tapi tidak ada niat Terus Baikan lagi Kejadian sempat Mau keluar rumah Pindah Sudah niat Buat serai Sebelum pindah Mengustafkan Permasalahan Tapi istri bilang Mau memperbaiki Tidak Dari keluar rumah Dan Baikan lagi Ya yang ditanyakan Kejadian terima Pindah kos Orang itu sudah ada niat Untuk serai Dan ditanya oleh Ibu mertuanya Apakah mau Diterai kan Ya saya bilang Ya Yang saya tanyakan Buya Apa itu termasuk Talak Yang kedua kalinya Syukuran Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Surat SMS Atau surat Biarpun kalimatnya Kalimat jelas Maka itu masuk Jenis Tolak Kinayah Biarpun bunyinya Begini dalam suratnya Seorang suami berkata Hei istriku Engkau Aku cerai Tapi lewat surat Biarpun kalimatnya Jelas Maka itu Arti kinayah Kalau tidak pakai niat Engkau akan Jatuh Cerai Tapi kalau niat Sudah diniatkan Maka Biarpun kalimatnya Tidak jelas Mengandung cerai Dan tidak cerai Misalnya Aku pulangkan Engkau ke rumah Orang tuamu Tapi niatnya mencerai Karena ada niat Di dalam hatinya Maka jatuh Cerai Itu kaidahnya Sederhana Kemudian Yang kedua Jika seorang Menjatuhkan Tolak lagi Tentunya harus ada Jelas Tolak Biarpun kinayah Yang Maknanya Makna Multi Mengandung Makna ini Dan itu Tapi kok dia Niat mencerai Maka Cerai yang kedua Akan jatuh Jika Dijatuhkan Di saat Wanita tersebut Masih berada Di masa penantian Atau masa iddahnya Jadi Sebab yang bisa dicerai Adalah orang yang Masih istri Dicerai satu itu Selagi masih dalam Masa iddah Masih dianggap Sebagai Istri dalam ikatan Kecuali hubungan Suami istri Yang gak boleh Kalau meninggal Boleh salem warisi Cerai satu Cerai dua Hingga masa iddah Berakhir Baik Kalau ternyata Menjatuhkan Yang ketiga Selagi di masa iddahnya Maka jatuh Yang ketiga Baik dia Rujuk Atau tidak rujuk Nah Kalau rujuk Setelah cerai pertama Anda yang mengukur Kalau misalnya Mencerai yang pertama Dengan kinayah Dengan kalimat Tadi kita pisahan Saja Kalimatnya pisahan Bisa saja Pisah Pisah ranjang Dulu Atau pisah Keluar Ke rumah orang Tapi niat Dia mencerai Maka dia jatuh Cerai Kalau diniati Kalau gak niat Gak akan jatuh Cerai Karena kalimatnya Kalimat kinayah Kalimat yang tidak sore Kemudian Sebelum berlalu Masa iddah Kok dia rujuk Damai dengan istrinya Ya sudah kita damai Aku rujuk Wahai istriku Dan harus Kecepakatan Seorang istri Selagi cerai Pertama dan kedua Suami bisa langsung Berkata istriku Kok aku rujuk Langsung Bisa bergaul Menggauli istrinya lagi Baik setelah Menggauli istrinya Selesai Iddahnya sudah berakhir Tak taunya Dia cerai lagi Setelah itu Itulah contoh orang bingung Habis cerai rujuk Cerai rujuk Ya orang bingung dia Habis itu Rujuk kembali Setelah rujuk kembali Rujuknya cukup Rujuk kepadamu Cerai lagi Cerai lagi Ini iddahnya baru lagi Bukan melanjutkan iddah yang kemarin Karena apa Ada rujuk Berbeda Kalau mencerai Di masa iddah Yang sebelum rujuk Melanjutkan iddahnya Yang pertama Cerai pertama Dia belum merujuk Tapi dia mencerai lagi Maka ini melanjutkan iddahnya Tapi kalau cerai pertama Dia merujuk Maka setelah rujuk Berakhir kisah iddah Sebelumnya Kalau ternyata mencerai lagi Diitung dari saat mencerai lagi Baru Seperti itu Maka detailnya Ya seperti itu Makanya Yang kedua Apakah jatuh cerai Kalau memang yang pertama Jatuh cerai Kemudian Mencerai lagi Yang kedua Di masa iddahnya tadi Karena perlu jelas detail ini Maka jatuh cerai Yang kedua Karena berarti Masih dalam rengkuhannya Naungannya seorang laki-laki Selagi cerai satu Dalam talak Dalam masa iddah Kalaupun sudah dirujuk Tetap saja Kalau rujuk Apa lagi Berarti jatuh Cerai yang kedua Hanya yang perlu kami sampaikan Adalah Ada dua disini Yang pertama Di dalam urus cerai Mencerai kepada para asatid Jangan mudah menghukumi Kalau itu sudah cerai Harus didudukkan Dari dua belah pihak Anda dudukkan antara laki Dengan pukuman Apa sih yang diomongkan Sebab kadang Lesan suami Beda dengan kuping istri Kuping istri yang sudah Enak dengan suami Kalimat sederhana Bisa menjadi arti cerai Karena mengharap Segera dicerai Makanya harus tanya Ngomong suami Ngomong apa sih Dan istri denger apa Ada kecocokan atau tidak Kalau sudah sepakat Oke berarti bisa dihukumi cerai Jadi jangan gampang Seorang ustad mengatakan Cerai hanya pengakuan Seorang suami saja Jika di dalam Permasalahan Dicara dulu dong istrinya Kecilis sudah kisahnya lama Tidak usah dikejar-kejar lagi Karena kadang-kadang Kalau cerita lama itu lupa Saya sudah ceritai dengan istri saya Sudah 10 tahun pisah Istri saya sudah menikah Sudah 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 menikah Berarti cerai beneran Tidak usah ditanya Gimana cara nikahnya dulu Ini repot Tapi ini kisahnya ada seorang laki-laki Seorang wanita Mengatakan dirinya janda Sudah dicerai oleh suaminya Sebelum kita menikahkan wanita tersebut Kita tanya Gimana kisah perceraiannya Boleh Seperti ini yang pertama Yang kedua Jangan gampang main cerai Hanya untuk menundukkan istri Mengajak istri berubah Saja di ancam Awas ya Kalau kau tidak berubah Aku cerai kau Awas ya Tak cerai satu kau sekarang Alhamdulillah Jangan main cerai Cerai itu adalah senjata pamungkas Terakhir di saat sudah Tidak bisa dibernai Dengan cara macam-macam Maka Diberi pendidikan Untuk hidup sendiri terlebih dahulu Barangkali dengan itu Semuanya akan berubah menjadi baik Bukan main-main Dikit-dikit cerai Laki-laki hebat Tidak akan menggunakan pukulan Tidak menggunakan cerai Untuk menundukkan istrinya Sampaikan kepada yang bertanya Kenapa kau harus Terulang-ulang kalimat cerai Karena murahnya kalimat cerai Dari sang suami Karena suaminya tidak berwibawa Tidak punya bobot Di hadapan istri Atau memang istri yang Berlebihan kurang ajarnya Ini mungkin dua-duanya Atau mungkin salah satunya Yang jelas Kalau ada kasus semacam ini Ini harus dipelajari Lebih dalam lagi Ya Tanyakan Mohon maaf Mohon tanyakan kepada yang bersangkutan Kenapa kau sering mencerai Apakah istrinya berlebihan Atau memang suaminya yang Dikit-dikit main cerai Lesannya lesan murah cerai Ditanyakan yang demikian Perserian jangan Mengarah ke sana Kalau namanya hidup Tentu Tidak ada hidup di dunia yang Tidak punya masalah Sebab masalah yang ada pun Ternyata untuk menjadikan keindahan Setelah punya masalah Kalau ingin tidak punya masalah Pernikahan Jangan nikah Jomblo sepanjang masa Tidak punya masalah Pernikahan Atau hidup di surga nanti Selagi kita berani menikah Tentu ada bermasalah Biarpun kita menikah Seorang wanita nikah Dengan wali kutub Bahkan Syedat Aisyah Dengan baginda Nabi Ada masalah yang terjadi Untuk kita contoh Bagaimana menyelesaikannya Yang baru di surga nanti Tidak ada masalah Jangan dikit-dikit punya masalah Khususnya kaum wanita Punya masalah sedikit Langsung cerai saja Cerai saja Jangan begitu Karena permasalahan terlalu pada Ya pun itu katanya Orang yang sangat mencintai Anda Namanya hidup Dia bukan Dia bukan malaikat Dia ada hawa nafsu Yang menyertainya Ada sesaat stabil Ada saat yang tidak stabil Ada saat Macam-macam Sehingga kalau namanya Permasalahan itu adalah Harus kita hadapi Dan selalu ada Setelah kita masih di Darul Ibtila Tempatnya ujian Ada masalah Bahkan mungkin Dianggap sebagai rumah tangga Yang bermasalah Kalau tidak pernah bermasalah Karena masalah itu adalah Seperti garam Kehidupan Seperti puasa kita Untuk merasakan Indahnya di saat berbuka Ini akan tapi Bukan membuat masalah Agar enak Oh enggak Itu orang kurang ajar Artinya dalam bermasalah Salah paham sesaat Agar tampak basahnya Indahnya kata maaf Yang disampaikan Seorang suami saat itu Indahnya kata maaf Yang disampaikan Istri saat itu Nah ini adalah Di saat terjadi Sebuah kesalahan Seperti itu Wallahu'alam bisawam Terima kasih telah menonton!